Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali bertemu bersama dengan saya Mungkar Briono dari channel Nevelektro kali ini di depan saya sudah ada 3 buah mikrofon yang pertama adalah mikrofon sony sn100 berikutnya ada sure beta 58a dan ada advan mic 103 oke untuk teman-teman yang sudah lebih master dari saya mohon maaf bisa memberikan masukan di komen-komen kalau teman-teman yang masih pemula seperti saya mari kita belajar bersama dari 3 buah mikrofon ini mereka mempunyai range harga yang relatif murah relatif terjangkau karena di bawah 200 ribu range nya ini yang paling rendah ini harga paling murah yaitu kalau di pasaran di wilayah Bekasi ini dijual di offline sekitar 65 ribu sedangkan ini di Bekasi dijual online eh dijual offline maksud saya sekitar 120 ribu sedangkan ini saya di Bekasi tidak dapat info dijual offline nya nih tapi di online seharga sekitar 150 sampai dengan 210 ribuan lah ya tapi ini sudah wireless nah yang kita uji bukan dari sisi wireless nya tapi yang kita uji adalah dari sisi kualitas suaranya untuk microphone yang ada di depan saya saya gak berani jamin ini adalah tipe original ya ini Sony SN100 apakah original apa enggak kita juga enggak begitu paham tapi ini di beredar di pasaran adalah barangnya seperti ini ini yang 58A sur apakah original apa enggak apakah hanya copy nya nah ini kalau ini advan kalau advan kemungkinan besar saya bisa mengatakan ini original ya karena di dalam itu ada buku garansi dan kelengkapan-kelengkapannya oke untuk keperluan vokal atau untuk keperluan pengeras suara ini sebenarnya suaranya paling enak yang mana dan paling nyaman yang mana sih oke saya akan membandingkan 3 buah microphone ini dengan menggunakan bantuan 1 buah audio mixer audio mixer yang saya gunakan adalah ini seri MG07BT dimana kalau ini dapat saya katakan new box ini non-branded nya sedangkan versi branded nya adalah dari Yamaha MG07BT saya akan bandingkan performa mic nya maksud saya dimana suaranya yang paling enak dan mana suaranya yang paling masuk di telinga kita sesuai dengan selera kuping kita oke untuk teman-teman yang sudah lebih master dari saya mohon maaf bisa memberikan masukan di komen-komen kalau teman-teman yang masih pemula seperti saya mari kita belajar bersama mari kita ber-review dan nanti hasilnya bisa kita gunakan untuk kepentingan kita bersama-sama untuk kebutuhan audio oke review kita mulai ya saat saya membuat pembukaan ini saya masih menggunakan mikrofon dari HP yang saya gunakan untuk merekam ini untuk dapat menangkap atau mengisi suara voice over dari video ini sedangkan setelah ini nanti saya akan informasikan bahwa suara yang saya dapatkan adalah dari masing-masing mikrofon yang saya gunakan dan suara HP nya microphone HP nya di edit untuk di off dan diambilkan suara dari sini oke kita mulai dengan yang tipe SN100 yang pertama kita akan cek suara mikrofon dynamic dari Sony SN100 ini saya bukan apa namanya endorse dari Sony dan saya juga gak menjamin ini yang beredar di pasar di wilayah Bekasi dan sekitarnya ini yang saya beli itu ori apa enggak saya gak tahu ya dan saya akan coba SN100 yang beredar di pasaran nah saya udah colokin saya udah colokin disitu saya gunakan mixer dari MG07BT dengan parameter sudah saya kondisikan maksimal oke kita coba yang SN100 dulu ini suara sekarang saya masih menggunakan mikrofon HP untuk pengambilan gambar dan saya akan pindahkan menggunakan mikrofon SN100 ini hasil dari mikrofon SN100 nya seperti ini C1 C1 C C1 SN100 C C C ya kita akan bandingkan C SN100 C SN100 kita bandingkan dengan mikrofon dari Sur58 A C C ya hasilnya seperti ini ini Sur58 A yang sekarang lagi kita pakai ngomong ini hasilnya seperti ini C 123 sedikit lebih lega ya lagi lebih flong suaranya dibandingkan dengan yang tadi ini Sur58 A beta Sur58 A kita juga memberikan disclaimer disini bahwa Sur beta 58 A ini entah original apa enggak yang saya beli di wilayah sekitar saya ya oke kita pindah sekarang cek Advan wireless 103 untuk pindah ke Advan Sur58 beta ini saya cabut channel 2 tadi saya ganti dengan receiver nya saya pastikan nyala dulu ini dah biru nyala saya masih masukin ke line di channel 2 nah ini saya nyalakan Advan nya ini agak sedikit desis kalau Advan karena mungkin menggunakan gelombang ya agak sedikit desis mungkin bisa didengarkan kalau nanti saya edit saya masukin ke soundcard saya unjukin ke video ini saya coba pakai ngomong nih C 1 agak lebih peka lagi ya lebih peka agak sedikit feedback sehingga saya akan turunkan dikit C saya akan turunkan peka lagi sininkan yang main aja main C 1123 ini yang Advan wireless ini oke beberapa testing dan persopan tadi dapat saya simpulkan untuk yang pertama adalah Sony SN100 Sony SN100 ini adalah yang saya dapatkan adalah versi yang paling murah di pasarannya saya gak tahu untuk versi originalnya harganya berapa mungkin gitu ya tapi ini yang di pasaran yang saya dapat dengan harga Rp 65.000 itu suaranya cenderung lebih mendem sehingga saya harus mengoptimalkan mixernya harus gainnya harus saya maksimalkan untuk bisa mendapatkan suaranya sedangkan yang berikutnya untuk Sur Beta 58A ini bass dan treble nya lebih keluar jika dibandingkan dengan Sony SN100 tadi bass dan treble nya lebih keluar sehingga ketika ngomong kita juga menjadi terasa lebih plong lebih enak gitu ya memang sedikit lebih berat ya di bodinya lebih apa namanya kelihatan lebih kokoh dari logang dengan harga yang sekitar Rp 120.000 kita sudah bisa mendapatkan suara yang lebih plong gitu ya jadi nanti si soundman di mixer juga ketika setting mixer juga gak terlalu kerepotan ya karena tinggal ngatur gain dan volumenya saja sudah muncul suaranya yang ketiga untuk Advan Wireless ini untuk Advan Wireless ini sedikit ada desis memang karena ini mungkin dari gelombang kali ya karena dari frekuensi yang dipancarkan 693MHz ini dia ada sedikit efek desis cuman kalau dibandingkan dengan dua pendahulunya yang tadi saya review ini suaranya lebih muncul lagi bassnya lebih muncul tripnya lebih muncul middle ranknya juga lebih muncul gitu sehingga saya harus setting ulang audio mixer untuk diturunkan gainnya dan dengan menurunkan gain ketika kita ngomong dengan menggunakan mic ini juga menjadi lebih enjoy ya gak harus berteriak karena lebih plong ya itu review dari saya dari tiga microphone yang saya bandingkan ini mungkin teman-teman semuanya sebagai seorang soundman atau user atau mungkin teman-teman yang suka atau aktif di masjid untuk adhan ceramah untuk selawatan dan sebagainya atau aktif di gereja untuk mungkin ceramah atau apapun itu bisa mempertimbangkan untuk membeli dari tiga mic yang saya review dengan harga yang sangat terjangkau ini cukup sekian mudah-mudahan review ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya jangan-jangan lupa dukung saya ya dengan subscribe dengan berbagi video dan juga dengan like ya agar traffic youtube saya bisa naik sehingga harapannya saya bisa mendapatkan adsense yang lebih tinggi lagi sehingga saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video review saya Munggar Priono assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati